Intro Nah sekarang kita sudah bersama Mbak Maorin ini Saya udah enggak aneh, udah bergerak terus Ya sebenarnya ini sedang istirahat ya Maorin ya Sebentar lagi maju di depan Apa ini? Sebentar lagi kelasnya Insanity Oh itu Insane Insane, saya udah takut melihat judulnya aja udah takut Ini emang bener-bener dibuat gila dengan Insanity ini ya Jadi seperti apa ya Soalnya? Tapi tetap ya, tetap semua orang harus apa sih Do it on their own pace Jadi ngikutin fitness level orang kan beda-beda ya Jadi kalau misalnya fitness levelnya masih standar Jadi jangan terlalu dipaksain kan nanti kan bisa Pingsan ya? Pingsan nantinya Takut juga kan orang denger namanya aja udah Aduh aku nakutin gitu loh ininya eksersisnya gitu Tapi sebenarnya enggak, semua eksersis itu kita harus ngikutin Tapi harus bertahap ya, kita langsung bisa dikebar yang Tingkat yang paling canggih gitu enggak bisa ya Nah ini dulu gimana ceritanya kok memberanikan diri punya studio baru ini? Nah itu dia, ceritanya panjang ya Rencananya, sebenarnya kepingin banget punya studio itu udah lama ya Soalnya kan kadang-kadang saya sebagai instruktur saya kepingin kasih ide-ide Kasih format-format baru, sesuatu yang baru Tapi belum tentu itu cocok dengan yang punya studio gitu loh Saya kadang punya studio sendiri Iya, terus ini tetap semangat, tetap bergairah Itu apa kuncinya? Yang bikin semangat soalnya kan karena bisa curahin semua ide-ide ya Ide-ide saya tuh banyak gitu yang pengen saya coba Apa namanya memacu kreativitas saya gitu loh Terus untuk mendirikan studio seperti ini itu Apa ada persalahan khusus dari pemerintah setempat? Kalau memang kita udah punya duit, punya gedung ya udahlah Oh enggak, 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 enggak Seperti itu sih sebenarnya Jadi ya kita pertama ya harus buat Pastinya buat company dulu ya Either LC atau UNC gitu loh Buat company dulu ya Untuk cari-cari tempat untuk dance studio itu enggak gampang Karena banyak shopping-shopping center itu yang enggak mau terima dance studio Karena berisik ya Kemarin-kemarin aja ini sempat ini Tetangga yang sebelah itu sempat Protes Sempat protes gitu Soalnya kan selama 20 tahun dia disini Enggak pernah ada ribut-ribut gitu ya Semuanya kalem gitu Tiba-tiba ada dance studio gitu loh Neng, kalian ngomong masalah tari ini Ini juga ada seorang Ini orang penari Broadway ini Broadway di New York yang terkenal itu ya Kemudian mereka mengajari Bukan orang Amerika Dia mengajari menularkan Ketan pelayanan menari itu Untuk melidikan anak-anak jalanan Sehari-harinya Lamar Belor Tampil sebagai penari dalam drama musik The Lion King Di pentas teater New York Namun selama dua tahun terakhir Bersama Rebecca Davis Dance Company Ia juga sering mengajar balet ke anak jalanan di Kigali, Rwanda Pendiri kelompok tari ini mendapat ide proyek tersebut ketika ia berada di Afrika beberapa tahun lalu When you start to play music in Rwanda These kids come out of nowhere And they enter this center And it's because of dance That they have a way of exchanging their physicality Their survival skills that they learn on the street And their strength Into something that's actually artistic and aesthetic And something that starts them on a path towards mental development Program tari lalu berkembang menjadi pendidikan komputer dan bahasa Inggris Rebecca sengaja mendirikan program ini di Rwanda dan Bosnia-Herzegovina Dua negara yang tengah berusaha pulih dari pembantaian etnis Mereka juga melakukan program di Guinea Negara yang marah ketegangan antar etnis Para pelatih tari ini berharap bahwa disiplin dan ekspresi diri yang digali melalui seni tari Dapat membantu anak-anak menuju hidup yang lebih baik Sejak dimulai tahun 2010 Program Rebecca Davis Dance Company Telah mengajar seni tari, teknologi informasi, dan bahasa Inggris Kepada sekitar 2.000 anak di Rwanda, Guinea, dan Bosnia-Herzegovina Juga telah mendanai beasiswa bagi 30 anak laki-laki Rwanda Rebecca berharap program ini bisa terus berkembang Dari Kigali Rwanda, Tim VOA Juga antara tari dan olahraga bisa digabungkan dengan Marin ya Iya justru itu karena saya tuh seneng olahraga ya Karena dari keluarga saya tuh keluarga olahraga gitu Tapi saya juga seneng nari Makanya dengan ngajar Zumba ini tuh bener-bener pas banget Kayaknya tuh klik gitu loh Dalam Zumba saya tuh saya mix Saya mix ada, saya memperkenalkan Dangdut juga Dangdut juga wah ini goyangannya ini Tambah sehat Orang kan banyak yang gak tau Indonesia juga kan Culture Indonesia kayak apa Makanya saya juga berusaha untuk memperkenalkan culture Indonesia disini Salah satunya saya lagi memperkenalkan jamu nih Jamu, jamu galian singset? Bukan Saya udah singset dulu ini Kalau jamu galian singset nanti saya gak laku Yang laku jamunya Nah tapi ntar ini kita sebelum ngomong-ngomong jamu ini Nanti akan kita parkir dulu Braya dan kita teruskan Setahap Zampan berikut Sub indo by broth3rmax